Intro Inilah tragedi Tongnat ketika kesebelasan Indonesia menghadapi Thailand di babak penyisihan Piala Tiger. Sejak kick-off dimulai, penonton sudah melihat pemandangan yang tak beres. Kedua kesebelasan sama sekali tak berusaha menyerang, apalagi mencetak gol. Yang terlihat para pemain menjadi aktor sepak bola gajah. Mereka berada di lapangan, tapi bukan sebagai pemain sepak bola yang sebenarnya. Pemain Indonesia memang diinstruksikan pelatih rusdibahaluan untuk mengalah dari Thailand. Sebab jika kalah, Indonesia hanya menempati peringkat dua grup A yang berarti terhindar bertempur dengan Vietnam di semifinal. Namun taktik itu menjadi buyar, lantaran Thailand juga tidak ingin menang dan menghadapi tuan rumah di semifinal. Akibatnya pemain kita terkesan menjadi frustasi dan melakukan tindakan tak terpuji. Strategi menghindari Vietnam yang konon mengeksploitasi keuntungan sebagai tuan rumah secara berlebihan adalah wajar. Tapi menghalalkan semua acara termasuk mengurumatkan nilai sportivitas demi mencapai tujuan tentu bukan prinsip seorang duta olahraga. Kemenangan akan menjadi tak berarti jika diraih dengan cara yang tidak terpuji. Sebaliknya kekalahan bisa lebih diterima bila dibalengi sikap yang sportif dan elegan. Tragedi Tongnat juga telah membuka mata kita bahwa pembinaan mental dan penanaman nilai sportivitas pada diri pemain masih jauh dari harapan. Tindakan tak terkontrol merupakan bukti rapuhnya karakter pemain kita dalam menyikapi situasi yang tak mengenakkan di lapangan. Tragedi Tongnat telah mencoreng kitra sepak bola kita. Untuk menghapuskannya bukan sekedar hujatan dan hukuman yang diperlukan. Namun sikap mental seluruh insan sepak bola untuk menerima secara sportif hukum olahraga. Kalah atau menang layak dihargai sepanjang dilakukan secara satria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!